Intro Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fenomena unik tentang batu mustika yang katanya sangat sakti dan berhasil luar biasa Ya mustika tersebut adalah batu mustika merah delima Mustika merah delima sangat santer terdengar di kalangan pecinta batu mustika Entah mengapa batu tersebut sangat tersohor Mungkin karena khasiat serta manfaat yang banyak sekali Lantas sebenarnya apa itu merah delima Merah delima adalah batu mustika sakti yang berwarna merah menyala Mustika ini hanya bisa didapatkan melalui penarikan dari alam gaib oleh seorang praktisi supranatural Konon, batu ini hanya bisa didapatkan apabila dia cocok dengan tuannya Dan mustika ini tidak bisa diperjual belikan Nah mengapa banyak sekali orang yang menjual mustika ini Untuk penjelasan ini akan saya bahas di poin berikutnya Oke kita kembali lagi Merah delima memiliki ciri Jika dimasukkan di dalam air akan berubah warnanya menjadi merah Nah itu salah satu cirinya Kemudian apa saja manfaat merah delima Jika kita membahas tentang merah delima tidak afdol tanpa menyebutkan semua manfaat dan khasiatnya Berikut ini manfaat-manfaat tersebut Manfaat untuk keselamatan Merah delima membantu anda mendapatkan pelindungan gaib Kemudian membentuk pagar gaib di sekitar anda Merah delima juga menghalau semua serangan gaib Seperti santet, guna-guna, teluh, dan tenung Kemudian merah delima juga menetralisir kekuatan negatif Menjadikan pemakainya kebal terhadap serangan senjata tajam Kemudian merah delima juga melumpuhkan orang yang berniat jahat kepada anda Kemudian manfaat untuk keberuntungan Penggunanya akan dimudahkan segala hajat Ada saja rezeki tak terduga mendatangi anda Kemudian selalu menemukan jalan keluar saat ada dalam masalah Kemudian manfaat secara spiritual adalah Membantu anda untuk memperoleh kemampuan supranatural Mendapatkan kedamaian batin saat meditasi Kemudian meningkatkan kepekaan batin seseorang Meningkatkan keusukan dalam beribadah juga Kemudian manfaat dalam rezeki adalah Mendapatkan rezeki yang melimpah Penggunanya juga selalu dicukupkan kebutuhannya Membantu segala urusan pekerjaan Serta meningkatkan rasa dermawan dalam diri anda Itulah beberapa manfaat yang bisa didapatkan setelah menggunakan sarana merah delima yang asli Ingat, yang asli Mengapa saya mengucapkan atau mengatakan demikian Tentang manfaat-manfaat di atas Karena manfaat di atas adalah penuturan dari seseorang yang sudah menggunakan merah delima asli Kemudian cara mendapatkan merah delima bagaimana Atau bagaimana cara mencari merah delima Nah, ini adalah bahasan yang sangat unik sekali dan saya tertarik untuk membahasnya Untuk itu, saya akan menjabarkan beberapa fakta yang mencengangkan bagi anda Nah, berikut ini adalah fakta-faktanya Fakta yang pertama Jadi, begini Batu mustika merah delima sesungguhnya memang ada Dan hanya bisa didapatkan melalui penarikan alam gaib Oleh orang yang beruntung Dan orang yang mempunyai kemampuan spiritual Lantas bagaimana jika orang awam ingin mendapatkannya Itu mustahil, menurut saya Kenapa saya berbicara tentang orang-orang yang beruntung saja Karena, batu merah delima akan memilih siapapun yang akan menjadi tuannya Jika itu cocok, maka akan anda dapatkan Walaupun ada seorang pakar supranatural yang sangat sakti Tanpa memiliki keberuntungan Mustahil bisa mendapatkan mustika merah delima tersebut Karena batu ini akan memilih siapa yang cocok menggunakan mustika merah delima Ini adalah fakta yang pertama Kemudian, fakta yang kedua Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Bahwa batu merah delima akan memilih siapa yang pantas memilikinya Untuk itu, batu mustika merah delima tidak bisa diwariskan Diserahkan, bahkan diperjualbelikan oleh orang lain Nah, ini bisa dibuktikan Karena, jika ada yang menawarkan batu merah delima Bisa saya pastikan kebohongan seribu persen Berapapun biaya yang anda keluarkan untuk membeli sebuah mustika merah delima Nah, ketika anda coba ditembak menggunakan pistol polisi Apakah anda mati? Pasti mati Karena itu adalah asli kebohongan Nah, yang asli bagaimana? Yang asli tidak akan diberitahukan pemiliknya Pasti pemilik merah delima akan diam-diam saja Dan tidak akan diperjualbelikan Atau bahkan diwariskan ke anak cucunya Seperti itu Nah, ini ada hubungannya kepada fakta yang berikutnya Nah, fakta berikutnya Fakta ketiga Batu merah delima walau tidak sengaja hilang atau terjatuh Secara gaib akan kembali kepada pemiliknya Ini fakta yang ketiga Jadi, bagi anda yang memang benar-benar mempunyai batu mustika ini Dan ketika batu mustika ini hilang Jangan khawatir Karena selama anda dan saran anda masih cocok Pasti akan bertemu lagi Baik Itulah penjelasan tentang mustika merah delima Memang banyak hal yang masih kita bingungkan di sini Namun, kenyataannya Seperti yang saya jelaskan tadi Entah anda percaya atau tidak Itu adalah pribadi anda sendiri-sendiri Demikian penjelasan saya tentang batu mustika merah delima Semoga memberikan banyak manfaat bagi anda semuanya Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!